Baik, Assalamualaikum teman-teman Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Baik, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini Hari ini kebetulan saya pulang kerja dari Tempel Ini tadi mampir rumah Banyurjo Tempel Nah, pas pulangnya kok hujan deras Saya, badan saya, ketoknya nggak sanggup naik Hujan deras, harus perjalanan jauh sampai bantul Akhirnya, saya pakai mobil saya yang satunya Yaitu Suzuki S-Team Nah, Suzuki S-Teamnya ini karena AC-nya tidak dingin Jadi, kalau hujan seperti ini kan kacanya ngembun Loh, ini ngembun lho Ngembun sampai belakang Nah, kalau saya pakai Wondernya Ini hujan deras, tidak jadi masalah Karena AC-nya dingin Jadi, kalau mobil AC-nya dingin itu Kacanya nggak mungkin ngembun dalam keadaan hujan deras seperti ini Tetapi, kalau hujan deras seperti ini Dan AC-nya mati atau tidak dingin Ini menjadi suatu persoalan Nah, untuk teman-teman sahabat subscriber semua Tak kasih tahu caranya menghilangkan embun Dari dalam ya lor Nah, jadi ini juga sangat insya Allah bermanfaat Insya Allah bermanfaat Ketika nanti sedulur subscriber semua Mudik jarak jauh Seperti konten saya sebelumnya Dan Apalagi mobilnya Panjenengan semua itu Tidak ada AC-nya atau AC-nya kurang dingin Kita kasih tahu biar perjalanannya tetap nyaman Simak video ini sampai akhir Nah, ini Saya tadi sudah bawa kanebu Ini ya lor Nah, bisa pakai kanebu Bisa pakai kain Nah, ini diperhatikan Saya juga sudah menyediakan sampo Sampo apa ini? Leaf boy Saya nggak endorse lah Nggak endorse Ini cuma untuk percontohan saja Jadi ini Alternatif jika AC-nya panjenengan semua tidak dingin Ini langsung diusapkan saja Ke kacang Diratakan ya lor Oke, kita kasih sampo lagi Yang samping perlu nggak mas? Jawabannya perlu Karena kacang samping ini Penting Agar kita bisa mengontrol Sepion kanan-kiri Oke, kita kasih lagi Sampo murah kok Belakang perlu nggak mas? Belakang juga sebenarnya penting lor Karena Agar kita bisa mengontrol Kendaraan yang berada di belakang kita Tapi Saya rasa ini hanya untuk percobaan Tidak perlu Tapi untuk Sikap panjenengan ingin menerapkan Monggo Lebih baik Oke Sekarang kita Lanjut Perjalanan Ini kita sampai di lapangan Baprik Yang berada di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Bisa dilihat jalur ini Hujannya sangat deras Dan suaranya Suara kemelotaknya itu Sampai dalam Jika saya pakai Civic Wonder Ini nggak jadi masalah Karena hasilnya dingin Jadi yang Civic Wonder kan Tak taruh di rumah bantul Yang ini ditaruh di rumah tempel Ceritanya begitu lor Sebenarnya Jika ini tak isi Freon Juga Beres-beres aja lor Kurang lebih perlu ragat 200 ribu Untuk mengisikan Freon Dan Mengisi Oli Compressor AC Jadi Olinya itu Biasanya Dihargai 50 ribu Isi Freonnya 150 ribu Nah ini Jalan Alternatif Menghubungkan Dari Minggir Ke CYGAN Loh lor Jalannya Sahdu kan Ya ini Jalan Yang tiap hari Saya lewati lor Sebenarnya Badan saya ini Juga capek lor Saya itu Dari rumah bantul 30 kilo Jadi pulang pergi Perjalanan Pakai motor 60 kilo Kalau pagi itu 50 menit Tetapi Kalau sore Jalanan rame Ya kurang lebih Satu jam Kadang satu jam lebih Kalau sore kan Saya gak Ngoyak waktu Kenapa kok Kenapa kok Panjenengan orang Tempel Enggak Melaju dari Tempel saja Jadi gini mas Karena istri Istri saya itu Juga Bekerja sebagai guru Profesinya guru Dan Mengajarnya Di bantul Jadi saya itu Ngalai Ngalai Saya yang Laju dari Bantul Tetapi Tiap pulang kerja Saya selalu Mampir rumah Tempel Agar bisa Nengok orang tua Saya Lihat orang tua Sudah seneng Dan nanti Ketika Sabtu Saya Berlibur ke Tempel Ngajak anak istri Nanti minggu sore Kita balik lagi Ke bantul Ya Seperti itulah Rutinitas saya Doakan Saja Semoga Istri saya Dipindah Ke Sleman Agar bisa Saya bisa Bertempat tinggal Di Tempel lagi Wah ini malah Nganu ya lor Malah Sedikit curhat Gak apa-apa ya lor Daripada Kita Diam-diaman Saja Nah bisa Dibuktikan kan Ini masih Hujan Kacanya Bening Serasa Pakai AC Nah ini Jangan Anu ya lor Ini bisa Di Share Bisa Di like Comment Dan share Sebanyak Banyaknya Agar Penonton Dari seluruh Indonesia Tahu Orang Dari seluruh Indonesia Tahu Kalau Kaca Kehujanan Itu Bisa Dihilangkan Embo nya Cuman Pakai Sampo Saya yakin kok Mobilnya Sahabat subscriber Itu juga Yang gak ada AC nya Juga banyak Nah ini Caranya Agar Berani Hujan Hujanan Berani Pergi Jarak jauh Tanpa AC Kacanya Tetap Bening Gitu ya lor Pokoknya Pesen dari saya Tetap Sehat Tetap Semangat Tetap Hidup Tetap Murah hati Sedulur Semua yang Berniat Melakukan perjalanan Pulang Selalu berdoa Ketika Ketika nanti Di jalan Menemui Pedagang Yang Terlihat Kesusahan Jangan Sungkan-sungkan Untuk membeli Ingat Kita itu Belonjopi Rawaya Neng Alfamat Pone Indomaret Ora Tapi ketika Kita melihat Pedagang Asongan Yang Terlihat Sepi Kita Beli disitu Kok terlihat Apa ya Terlihat Medit Sebenarnya Orang-orang Seperti itu Mencari Uang Bukan Untuk Kaya Tetapi Hanya Sekedar Untuk Menyambung Hidup Untuk Beli Beras Nah Ini Wasiat Ini Umumnya Untuk Sahabat Subscriber Dan khususnya Untuk Saya Sendiri Jadi ya Loh Pokoknya Tetap Sehat Tetap Semangat Tetap Hidup Salam Semangat Berbagi Dan Berkarya Dari Kota Yogyakarta Berhati Nyaman Assalamualaikum 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 Assalamualaikum